Intro Sobat sumber belajar dimanapun berada Benarkah pernyataan bahwa benua Australia bergerak semakin ke Indonesia? Mungkinkah keduanya akan terjadi tabrakan? Temukan jawabannya pada video berikut ini Peneliti Ahli Utama Bidang Geologi dan Tektonik Lipi Haryadi Permana membenarkan Bahwa benua Australia bergerak ke arah utara Namun dia menekankan pergerakan ini terjadi sejak lama dan kecepatannya dalam order milimeter per tahun Oleh karena itu Sobat, perlu waktu jutaan tahun agar benua Australia benar-benar sampai di wilayah Indonesia Setidaknya perlu waktu sampai lima jutaan tahun ke depan Pergerakan lempeng sudah ada sejak zaman dahulu Dimana terjadi saat lempeng Australia berpisah dengan Antartika Saat itu Indonesia belum ada Pergerakan terjadi ke arah timur utara Saat itu Kalimantan, Malaysia, Sumatera masih menjadi bagian Eurasia Sementara Papua dahulu adalah bagian dari utara kontinen Australia Baru pada lima juta tahun lalu kepulauan Indonesia muda mulai terbentuk Kontinen Australia terus bergerak ke utara dengan kecepatan 50-70 mm per tahun Diketahui juga bahwa sebagian kontinen Australia sudah masuk di bagian bawah timur dan Nusa Tenggara Timur Informasi mengenai akan adanya gempa besar akibat tabrakan lempeng Australia dan Indonesia suatu saat nanti bisa saja terjadi Ia menekankan bahwa selama ini gempa di Indonesia atau negara lain memang disebabkan dua hal Yaitu tabrakan lempeng dan pergerakan magma di bawah kawah Dengan demikian pada dasarnya sudah sejak puluhan hingga ribuan tahun lalu Indonesia mengalami gempa bumi Lempeng benua memang bergerak satu sama lain sejak awal bumi terbentuk Dahulu lempeng tersebut satu kesatuan yang disebut dengan Pangea Kemudian terpecah satu dengan yang lainnya Dampaknya sudah kita rasakan selama ini dengan adanya jalur-jalur gempa dan jalur gunung api yang kita sebut cincin api Ada pun lempeng Hindia Australia yang bertemu dengan lempeng Asia membentuk jalur gunung api dan jalur gempa di Indonesia Lempeng bisa berpapasan, saling menjauh, dan saling bertabrakan Ada pun pergerakan lempeng Australia ke Indonesia adalah sekitar 4,1 sampai 5,5 cm per tahun Demikian informasi dari kami Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar Terima kasih dan sampai jumpa